Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doa satu acan belajar Sebelum dimulai mari kita berdoa terlebih dahulu Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiya Warusula Rabbi zidni ilman Waruzukni fahman Amin Mudah-mudahan Orang sadayana Dipaparinan kelancaran Dipaparinan kesehatan Dipaparinan ilmu Anu bermanfaat Salajengna Sok siapkan buku paketna Dibuka buku paketna Pangrumat Bahasa Sunda Kelas opat Halaman tujuh Halaman tujuh Mika waruh rarangken diken Mika waruh rarangken diken Mengetahui rarangken diken Jadi Lamundina pelajaran Bahasa Indonesia Maha ayah disebut Kata imbuhan Jadi imbuhan Kata yang sudah memakai imbuhan Imbuhan di dan ken Imbuhan di jengken Nah rarangken diken Sok tinggal di contoh Pek titenan Kalimah iya dihandap Jawera kotok Biasa dimangfaatkan Pikin ubar Rupa-rupa Panyakit Kawas kencing manis Nyeri beteng Borok jeng pisul Nah Eta contoh na Kalimat Jawera kotok Eh jawera kotok Dan daunan Jadi daun Yang bisa digunakan Dimanfaatkan Untuk obat-obatan Seperti Kencing manis Sakit perut Borok Borok tebudu Jeng pisul Dan pisul Nah Di nakalimat nu tadi Ayah kecap Dimangfaatken Nah Ini nama ek ngebahas Rarangken Atau imbuhan diken Tah dimangfaatken Iyeteh Kalimat anu Atau kata Lin kalimat dikata Kecap Anu ges dirarangkenan Ku Imbuhan di Jengken Jadi Rarangken di Jengken Nah Contoh na Tinggal di dia Dimangfaatken Di Tambah Mangfaat Tambah Ken Tah Kecap Dimangfaatken Di Rarangkenan Ku Rarangken Di Ken Pek Titenan Dei Kalimah Nusejena Iyedi Handapta Tinggalnya Pangna Ayah Rarangken Sebab Ada Rarangken Atau Imbuhan Tentu Bakal Beda Dina Artina Contoh Misalkan Manfaat Buku Itu Harus Dimanfaatkan Berarti Buku Itu Harus Diambil Kemanfaatannya Beda Dengan Buku Ini Bermanfaat Berarti Buku Itu Sudah Menimbulkan Kemanfaatan Ya Jadi Buku Ini Sangat Bermanfaat Beda Dengan Buku Ini Harus Dimanfaatkan Berarti Buku Itu Harus Diambil Kemanfaatannya Obat Ini Harus Dimanfaatkan Obat Iye Kudu Dimanfaatkan Berarti Obat Ini Harus Diambil Kemanfaatannya Bagaimana Caranya Harus Mengambil Kemanfaatannya Diminum Sesuai Jadwal Misalkan Beda Dengan Obat Iye Teh Bermanfaat Nah Berarti Sudah Ada Manfaatnya Nah Itu Jadi Bakal Beda Makna Bakal Beda Arti Contoh Dihandap Agus Ditumpakin Karena Munding Tipi Dihurungkanku Dadan Agus Ditumpakin Agus Ditumpakin Ditunggangken Ayamuning Terus Ditunggangken Beda Dengan Tumpak Yang Ditumpakin Agus Tumpak Berarti Agus Yang Naik Ke Muning Ayamuning Terus Agus Naik Tunggang Di atas Muning Kerbau Beda Dengan Ditumpakin Berarti Ditumpakin Oleh Orang Lain Gitu Ya Tipi Dihurungkanku Nah Kecap Asal Naon Hurung Tipi Hurung Nah Beda Dengan Tipi Dihurungkanku Tipi Dinyalakan Oleh Dadan Nah Itunya Akan Berbeda Makna Akan Berbeda Arti Makanya Ada Imbuhan Ya Pahamnya Nah Ayo Nama Pancen Hidap Tugas Hidap Tugas Kalian Pek Lengkepan Kecap Maka Rarangken Di Jengken Piga W Kawas Contoh Dina Buku Pancen Dina Buku Tugas Soknya Contoh Kecap Ucap Ku Murid Kecap Atau Kata Diucap Ken Ucap Diucap Ken Ku Murid Kata Disebutkan Diucap Ken Disebut Ken Ku Murid Ucap Diucap Ken Nah Itu Bedanya Ucap Berkata Dan Dikatakan Bedanya Nah Ini Sokuh Hidap Pukalian Isiant Dina Buku Paket Atau Dina Buku Tulis Pakai Pensil Nuka Hiji Dani Ajak Ku Dodo Berarti Lamun Maka Rarang Kendi Ken Berarti Kumah Hatta Contoh Dani Ajak Ku Dodo Dani Diajakan Ku Dodo Misalkan Dua Ademia Anter Bali Ku A Jajat Ademia Anter Bali Ku Ku Ajajat Berarti Matanu Dalam Kurung Teh Kudu Dimake Rarang Ken Diken Berarti Kumaha Ademia Dianter Ken Nah Bali Ku 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 Ajajat Nah Itunya Sok Di Esian Duk Ken Halaman Dalapan Duk Nomer Sepuluh Domba Dudi Adu Adu Jeng Domba Udin Jadi Domba Dudi Di Aduk Ken Jeng Domba Udin Tasak Itunya Kanggup Pelajaran Bahasa Sunda Sok Di Esian Duk Ika Nomor Sepuluh Jadi Halaman Tujuh Duk Ika Halaman Dalapan Sok Di Esian Gampil Sok Sambil Belajar Mengartikan Kosa Kata Bahasa Sunda Sekitu Dina Pelajaran Bahasa Sunda Semangat Diajarana Jaga Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh